Terima kasih masih bersama kami di ANU semalam. Pemirsa Tim Inavis Polri mengidentifikasi satu jenasa korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182, korban berjenis kelamin laki-laki yang merupakan pramugara pesawat Sriwijaya Air. Satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182 teridentifikasi oleh Tim Inavis Polri atas nama Oki Bisma, yang merupakan Awakabin Sriwijaya SJ-182. Hingga kini proses identifikasi masih berlangsung dengan cara rekonsiliasi atau pencocokan hasil antemortem dan posmortem. Hingga Senin sore, Tim Inavis Polri mendapat 53 sampel DNA dari keluarga korban. Tim antemortem dan posmortem telah bekerja dan pada hari ini, tim juga melakukan rekonsiliasi. Kalau orang awam mengatakan pencocokan antara data antemortem dengan posmortem. Hasil rekonsiliasi tersebut, Pada sore hari ini, tim dapat mengidentifikasi salah satu korban kecelakaan yaitu atas nama Oki Bisma. Ini foto yang bersangkutan, ini dia. Kita dapat identifikasi satu korban Sriwijaya Air yang mengalami kecelakaan. IKTP ini menjadi penting, manakala ada hal-hal seperti ini, ini bisa kita cocokkan. Terhadap kantong mayat yang kami terima, Pus Inavis kemudian melakukan identifikasi. Yang kami peroleh adalah body part berupa tangan kanan yang lengkap dengan jarinya masih bagus, sehingga itu memudahkan kami. Dan ketika kami lakukan pengidentifikasian, akhirnya kami bisa mendapatkan identitas seperti yang disampaikan oleh Bapak Karpenmas tadi. Ini alat kami. Jadi ketika sidik jari itu ditempelkan di alat ini, maka ini akan langsung terhubung dengan database yang ada di Dukcapil dan akan memunculkan kandidat. Kandidat-kandidat inilah yang kemudian kami teliti satu persatu. Ternyata setelah kami cek dalam data manifest, nama Oki Bisma itu juga ada pada daftar. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Maynia Mutiara di Rumah Sakit Polri, Kramajati, Jakarta Timur. Ya, Maynia, apakah ada jenazah yang baru yang telah teridentifikasi? Ya, April dan pemirsa hingga saat ini baru ada satu jenazah yang berhasil diidentifikasi. Atas nama Oki Bisma yang merupakan awak kabin Sriwijaya SJ182 berjenis kelamin laki-laki. Proses penemuan identitas tersebut berhasil dilakukan dengan cara pencocokan data Dukcapil yang diperoleh dari sidik jari di KTP elektronik. Sementara tadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, terdapat pihak keluarga dari jenazah yang berhasil diidentifikasi datang ke posko di Rumah Sakit Polri, Kramajati untuk mengetahui terkait pemulangan jenazah. Namun hal tersebut belum bisa dilakukan hingga proses identifikasi usai dilakukan secara keseluruhan. Hingga kini proses identifikasi masih terus berjalan dengan cara rekonsiliasi atau pencocokan data antemortem dan posmortem yang didapat dari pihak keluarga. Dan hingga kini pihak DVI, Rumah Sakit Polri, sudah mendapatkan 53 sampel DNA dari pihak keluarga yang akan terus dilakukan proses identifikasi. Selain dari adanya proses identifikasi di Rumah Sakit Polri, juga terus kedatangan kantung jenazah yang didapat dari pelabuhan CICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan hingga sore tadi sudah ada sekitar 17 kantung jenazah yang diterima. Selain adanya pos antemortem dan pos-posmortem di Rumah Sakit Polri ini, pos antemortem juga terdapat di Bandara Supadio Pontianak dan juga di Pelabuhan CICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan setiap harinya pihak Rumah Sakit Polri akan memberikan perkembangan informasi terkait proses identifikasi pada pukul 9.00 dan 17.00 waktu Indonesia Barat, April. Terima kasih, Menia Mutiara, melaporkan langsung dari RS Polri, Jakarta. Terima kasih, Menia Mutiara. Terima kasih.